Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan baik-baik saja ya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya kembali lagi dengan asfahan tutorial untuk membagikan tutorial-tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat kali ini akan saya coba bagikan satu tutorial yang ada kaitannya dengan tutorial kain master ya yaitu cara mempercepat video atau fast motion dan juga cara memperlambat video ya atau slow motion ya caranya sangat gampang teman-teman jadi simak terus videonya oke teman-teman lanjut ke tutorialnya pertama kita buka aplikasi kain masternya ya silahkan mau kain master apa aja silahkan ya nah oke kita tentukan aspek rasionya dulu ya ya biasa kita pakai yang landscape ya 16 banding 9 ya klik nah oke kemudian kita tentukan ya video mana yang mau kita edit ya edit nantinya kita edit menjadi pas mesin ya satu part misalnya atau slow motion yang satu partnya lagi jadi kita nanti dibagi tiga aja ya teman-teman sebagai contoh aja ini ya oke kita coba cari videonya yang mana ya nah video aja ini yang cepat nah kita bagi tiga aja ya ini videonya ya ini durasinya 1 menit 20 ya dibagi playhead kemudian nah disini ya coba disini aja gak apa-apa lah sembarang aja ya sama dibagi di playhead ya jadi kita sudah mempunyai tiga bagian ya teman-teman 1 2 3 misalnya kita yang pertama ya part yang pertama kita normal aja ya kecepatan normal nih kecepatan normal ya tidak dirubah kecepatannya ya hanya satu kali aja oke gitu kemudian nah yang kedua kita coba fast motion ya fast motion atau kita percepat ya videonya ya caranya gini teman-teman pertama kita klik dulu videonya sampai kuning ya kotak kuning kemudian meluncur ke menu atau fitur kontrol kecepatan ya kontrol kecepatan nah disini kita atur nih dari ini yang normal kan satu kali ya tulisannya ya nah kalau mau dipercepat ke atas ya tuh 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 misalkan dua kali ya maksimal ya disini dua kali ya kita tes tuh tuh ini kecepatan dua kali ya tuh ini kecepatan dua kalinya ya nah yang ketiga ini part ketiga ini masih normal ya nah part ketiga ini kita coba slow motion ya ya slow motionnya ke bawah ya jadi kurang dari satu kali ya teman-teman ke bawah mentokin aja ya jadi 0,25 kali ya teman-teman oke kita tes tuh slow motion mantap sangat gampang teman-teman silahkan dicoba ya tuh slow motion oke kita coba tes dari awal ya ini normal tidak dirubah ya kecepatannya ya nih part pertamanya nah saya hanya menjelaskan cara mempercepat atau memperlambat video ya bukan penempatan dimana di part mana cocoknya pass motion atau slow motion diterapkan ya itu ada cara lain ya ini saya menjelaskan caranya pass motion dan slow motion nah ini yang slow motionnya tuh teman-teman 0,25 kali ya yang ini ya sampai mentok di kain master yang ini ya tuh oke teman-teman silahkan dicoba ya jangan lupa like komen subscribe dan di share jika dirasa informasi ini bermanfaat ya oke teman-teman tetap semangat tetap berkarya dan jangan lupa sedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati